Beredar kabar bahwa pensiunan PNS bisa dapat 1 rupiah M. Hal itu seiring berencana dari pemerintah untuk mengubah sistem dana pensiunan PNS. Namun, pensiunan PNS yang dapat 1 miliar rupiah ternyata hanya berlaku bagi ASN yang baru direkrut. Rencananya, perubahan sistem dana pensiunan PNS diberlakukan tahun 2023. Ada pun yang terdapat dalam Nota Keuangan dan RAPBN 2023 anggaran pembayaran manfaat pensiun naik daripada yang ada di tahun 2022. Sebelum diprediksi gaji pensiun PNS naik di 2023, berapa besaran uang pensiun PNS tahun 2022 ini? Hak uang pensiun PNS diberikan kepada pensiun PNS, pensiun janda, duda PNS, pensiun janda, duda dari PNS yang tewas, dan pensiun orang tua dari PNS yang tewas. Uang pensiun PNS merupakan penghasilan pensiun pokok yang diterima tidak termasuk tunjangan pangan dan tunjangan keluarga. Ada pun tunjangan bagi pensiun PNS diatur dalam peraturan pensiun PNS. Berapa besaran uang pensiun PNS yang berlaku pada tahun 2022 sebelum diprediksi naik pada tahun 2023? 1. Kontribusi sosial untuk pembayaran manfaat pensiun PNS, TNI, atau Polri dan pembayaran kewajiban pemerintah selaku pemberi kerja berupa premi program jaminan kecelakaan kerja, JKK, jaminan kematian, JKM, dan jaminan kesehatan, jamkes PNS, TNI, Polri, Pejabat Negara, Pensiunan, dan Veteran. Alokasi kontribusi sosial pada tahun 2023 diperkirakan sebesar Rp154.548,0 miliar atau meningkat 4,5% terhadap outlook tahun 2022, terdiri dari pembayaran manfaat pensiun sebesar Rp142.730,8 miliar dan pembayaran jaminan pelayanan kesehatan ASN, TNI, dan Polri oleh pemerintah sebesar Rp10.662,9 miliar. 2. Bantuan operasional penyelenggaraan BOP atas pembayaran manfaat pensiun 3. Pada tahun 2023 kebutuhan anggaran BOP atas pembayaran manfaat pensiun oleh PT Taspen dan PT Asabri sebesar Rp940,1 miliar 4. Dengan demikian, diprediksi gaji pensiun PNS naik karena anggaran kontribusi sosial dan BOP atas pembayaran manfaat pensiun pada tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2022. Daftar Besaran Uang Pensiun PNS 2022 Mengacu pada Peraturan Pensiun PNS PP No. 18 Tahun 2019, berikut ini daftar besaran gaji pensiun PNS sesuai golongan ruang. Golongan 1A, Rp1.560.800 sampai Rp1.751.900 Golongan 1B, Rp1.560.800 sampai Rp1.854.700 Golongan 1C, Rp1.560.800 sampai Rp1.933.200 Golongan 1D, Rp1.560.800 sampai Rp2.014.900 Golongan 2A, Rp1.560.800 sampai Rp2.530.200 Golongan 2B, Rp1.560.800 sampai Rp2.637.300 Golongan 2C, Rp1.560.800 sampai Rp2.748.800 Golongan 2D, Rp1.560.800 sampai Rp2.865.000 Golongan 3A, Rp1.560.800 sampai Rp3.177.300 Golongan 3B, Rp1.560.800 sampai Rp3.3.311.700 Golongan 3C, Rp1.560.800 sampai Rp3.451.800 Golongan 3D, Rp1.560.800 sampai Rp3.597.800 Golongan 4A, Rp1.560.800 sampai Rp3.750.000 Golongan 4B, Rp1.560.800 sampai Rp3.908.700 Golongan 4C, Rp1.560.800 sampai Rp4.074.000 Demikianlah informasi berita hari ini yang telah disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Terima kasih